selamat menikmati Sekarang tempat pukul, hampir pukul 6 dan kami akan bersiap-siap untuk langsung mendaki menuju ke Gunung Argopuro Namun sebelumnya kami harus menyiapkan semua logistik dan juga registrasi ya Bisa lihat di belakang saya ini ada burung merah yang menjadi ciri khas di Pegunungan Hiang ini atau di Gunung Argopuro ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wajah-wajah pendosa ini yang mengantar kami ke sini Bisa dilihat perlengkapan kami, banyak sekali yang akan kami bawa Karena mendaki Gunung Argopuro ini kita membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 4 sampai 5 hari, tapi kami ingin 4 hari saja, jadi 4 hari 3 malam Jadi persiapan kami harus matang, baik itu logistik, peralatan, itu memang kami harus benar-benar mempersiapkan secara serius ya, secara matang Dan ini bisa dilihat kami semalam tidur di pos pendakian ya, karena memang di sini tidak ada penginapan, maksudnya itu tidak menemukan penginapan, karena kami datangnya cukup pagi ya, sekitar pukul 2 Jadi bisa dilihat kondisinya seperti ini, dan ternyata di sini toiletnya bagus loh ya, semuanya fasilitasnya juga banyak Ini tuh bulian masih belum bangun, dan sedangkan Pak Tio sudah bangun, ini kolaborasi yang ketiga ini bersama Pak Tio, ini luar biasa Ini minum apa Pak, siapa yang buat kopi Pak? Pak Sumar Pak Sumar, iya 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 ini yang buat kopi Pak Itu mah, bukan kopi Pak, wedang ini Banyak sekali Ini dia, kami bersama porter lokal ya, dari desa Baderan, dan bisa dilihat bawahnya ini biasa seperti ini Pak, biasanya kuat berapa kilo Pak, untuk jenengan Pak, biasanya Paling berat berapa? 40 40 kilo, luar biasa, 40 kilo Satunya lagi, beliau juga salah satu porter yang akan membantu kami Untuk membawakan perlengkapan logistik kami menuju ke puncak Argopuro ya Ke puncak Hiang dan Rengganis Bapaknya bisa pasang tenda bukan? Bisa Pak, ya Pak Oke Seluruh ojek sudah menunggu ya Jadi kami harus naik ojek dulu sampai ke pos Mata Air 1 Jadi Argopuro ini sudah siap tukang ojek Jangan khawatir masalah tukang ojeknya Sudah siap semuanya Oke Bisa dilihat suasananya disini ya Kita sudah naik ke motor ya Tinggal kami berangkat saja ini Masih nunggu bulian juga Ini bapak-bapak tukang ojeknya sudah Siap mengantar kami ke Mata Air 1 Sebenarnya kami sih ingin berjalan sampai ke Mata Air 1 Tapi ini menghemat tenaga Mengingat waktu kami hanya 4 hari, 3 malam Jadi kami putuskan untuk naik ojek untuk mempersingkat waktu Karena dulu kami pernah berjalan itu Dari sini itu 5 hari 5 hari Jadi kami rasa ini keputusan yang bagus itu Untuk naik ojek saja Di bawah Oke lumayan lah itu ya Kemata Air 1 nanti Jalannya enak ya Pak Enak ya Ini akan menguasanya Oh motornya Tanpa plat nomor ini Motor robot Karena ini terlalu lama Jadi kami harus Bergantian ya Untuk ojeknya ya Karena juga banyak Teman-teman juga yang mau mendaki Jadi kami didahulukan Oke bisa dilihat ini belakang saya Barang saya sudah naik ya Jadi sebentar lagi kami harus berangkat menuju ke Mata Air 1 Yang butuhkan waktu sekitar Berapa Pak? Dari sini ke Mata Air 1 itu berapa? Dari sini ke Mata Air 1 itu berjara atau yang membutuhkan waktu sekitar 1 jam atau sampai 2 jam Tergantung nanti seperti apa kondisi jalanan tempatnya Bulian yang kosong Bulian Pak yang kosong aja Pak Yang kosong Ya kosong ini Bu Oke guys Ini kami berhenti sejenak di Batas pengkadang ya Untuk mengasih rantai pada ban Motor kami Bisa dilihat ini Jadi seperti ini prosesnya Agar apa? Ini bisa kuat mencengkram ke tanah gitu Tanpa harus ada slip Karena jarak kami masih jauh ini Oh seperti ini tekniknya Teman-teman Nah ini semuanya dipasang semua Tujuannya gata tidak terjadi slip Jika berada di tanah liat Karena jalan beraswal itu tidak sampai di Mata Air 1 Melainkan di baris makadang nanti itu sudah tanah liat jalannya Nah Terima kasih telah mencengkram Terima kasih telah menonton Yang mencengkram Tapi ini kan Baru kali ini Iya saya juga baru melihat kali ini Ini siap-siap digocok ini perutnya Bu Siap-siap digocok ini nanti Saya mulai berangkat lagi Saya mulai berangkat lagi Terima kasih telah menonton Oke bisa dilihat disana ya Ini genting juga Jadi jalan yang kami itu seperti ini teman-teman Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 kondisi hutan tropisnya disini cukup lumayan bagus dan kalau beruntung biasanya kalau kita lewat sini tuh bisa lihat binatang-binatang liar ya seperti rusa dan mungkin babi dan juga lebih hutan dan juga ada merah juga tapi sayangnya disini kan terlalu rame pendakil saat ini jadi saya rasa untuk peluang untuk bertemu binatang liar sedikit sekali dan kami kembali ke jalur motor ya sebenarnya naik ojek sampai cikasur itu bisa sebenarnya cuma memang benar-benar sulit ya dan yang direkomendasikan hanya sampai di mata air satu saja mengingat medan dan lintasannya cukup berat dan kita harus berjalan seperti ini lihat menyulitkan karena jalurnya juga tertutup oleh semak blue car dan cukup sempit ditambah lagi bukan roda bekas roda motor ini juga menyulitkan langkah kami bisa selit akan mengakibatkan keseliuan ini wajah-wajah kurang tidur ya bisa dilihat di belakang semuanya kurang tidur karena tadi kemarin kami tidurnya pagi ya tadi pagi ya pukul 3 kalau tidak salah karena memang perjalanan cukup jauh dari tempat kami masuk terowongan semak ini mulai tantangan yang agak berat dikit sih sebenarnya jadi jalurnya ada bekas ban motor yang yang berpotensi membuat kaki kami keselip ya dan keseliuan nantinya makanya kami harus berhati-hati di samping itu jalannya cukup licin di sini ini Pak Tio juga masih kuat dan tidak keluar kata mengeluh ya keren sekali nih Pak Tio ini ini fase pertama Pak bagaimana sudah lelah atau bagaimana ini Pak ya masih belum belum Pak ya wih keren saya jarang ngos-ngosan ini Pak saya ini Pak saya bawanya ringan beda tenaga beda makanannya ya gitu Udin aman nangis Udin oh pipis Pak ini ketemu teman-teman dari Jakarta juga tempat yang terlalu ini dia ternyata kami tuba di pos ini ya kawasan suaka margasatwa nah ini tempat apa perlindungan flora dan fauna makhluk-makhluk seperti Udin itu biasanya ditangkar disini ya teman-teman ini dia di kawasan suaka margasatwa jadi disini tempat monitoring atau menulis laporan ya jadi kami disini istirahat sejenak sebelum menunggu yang lainnya datang oke kami istirahat dulu sejenak dan satu yang belum berkumpul ya Pak Chandra ya masih di belakang ya jadi kami harus menunggu dulu ini Pak Chandra terlalu banyak makan entah kurang tidur entah bagaimana ini kok tumben ini jadi sweeper ini ini Pak Tio nya hebat ini Pak Tio nya ini sudah sampai disini teman-teman ya kalau menyaksikan video ini lalu ada gambar orang ini skip aja teman-teman ya skip skip saya gak suka ini PT. Cantropus Udinensis ya salah satu makhluk yang dilindungi oleh suaka margasatwa disini teman-teman dari pos monitoring suaka margasatwa bisa dilihat banyak pohon rindang ya atau semak-semak belukar gitu jadi menggambarkan bukan menggambarkan memang suasananya sih suasana hutan tropis gitu ada suara burung juga disini ada suara serangga jadi apa ya sangat damai gitu jadi teman-teman kalau mau camp disini bisa ini cukup sekitar 4 sampai 3 tenda ya ini kami mulai lanjut melanjutkan perjalanan dan kami harus memasuki hutan tropis lagi dan ini batas dari ini batas dari hutan lindung ya hutan lindung yang ada di pergunungan Hiang ini jadi untuk berburu untuk apa disini dikenakan sanksi yang tegas jadi kita tidak boleh melakukan tindakan eksploitasi ya di hutan ini menebang pohon berburu nah itu yang yang paling dilarang disini dan jalanan masih landai disini masih landai tidak bener banyak nyamuk banyak nyamuk ya tapi terus datar terus ini agak sedikit nanjak ini oh agak sedikit nanjak terlepas dari hutan tropis ya keluar dari hutan tropis ini kami diadakan pada tanjakan sedikit sih tapi lumayan aduh ini tandanya kami dekat dengan mata air satu eh mata air dua ya ini kami mulai keluar dari hutan tropis ya dan sekarang mulai cuaca mulai menyengat ini nah di depan ada pinus biasanya kami beristirahat disitu tahu sekarang jalan menurun oke di tengah jalan ini kami bisa melihat suasana hutan ya di lembah-lembah di lereng-lereng bisa dilihat itu dan itu menjadi habitat disini karena di Argo Puro ini terkenal dengan banyaknya masih banyaknya pantra pardus atau macan kumbangnya tapi kalau di jalur pendakian saya rasa kecil kemungkinan kami bertemu dengan macan kumbang ya karena bukan teritori mereka kecuali mereka keluar untuk berburu setelah berjalan selama satu jam dari pemberhentian ojet tadi atau dari mata air satu tadi ya ini kami sudah tiba di apa di ketasi pinus-pinus ini sudah mulai banyak pinus-pinus ini menandakan kami sudah akan tiba di mata air dua ini lho tempat di sini sudah dulu ini dia aduh ketemu teman-teman yang ada disini ya teman-teman ya jadi kami mungkin istirahat dulu halo semuanya halo halo kami sudah berjalan hampir sekitar 1 jam 45 menit dan sudah hampir tiba di mata air dua dan jalan menuju ke sini itu lumayan ya walaupun tidak didominasi oleh tanjakan tapi ya lumayan melelahkan juga sebenarnya dan juga rumput-rumputnya masih rimbun dan kebetulan kemarin baru tutup kemudian dibuka lagi jadi masih belum ada pembersihan dari pihak pengelola tapi justru inilah yang membuat kami merasakan sensasi petualangan yang sedikit liar gitu jadi kami putuskan untuk berhenti disini lalu minum-minum teh atau apa gitu setelah beristirahat cukup lama ya di di tengah perjalanan tadi ini kami mulai melanjutkan perjalanan lagi menuju ke mata air dua dan jalannya masih sama sebenarnya itulah kenapa saya tidak banyak merekam karena emang sepanjang jalur ini jalannya sama gitu loh jadi semuanya sama didominasi oleh jalan datar dan juga turunan lalu tanjakan yang tidak terlalu vertikal jadi ya begitu jalurnya ini deh porternya Argo Puro kuat-kuat 40 kilo dipingkul dipingkul 40 kilo semangat panjakan air mata dua bolehlah nanti saya minta parasetamol soalnya bisa kurang sehat kami sudah melewati tanjakan ya lumayan dan tanjakan ini akan berakhir di pos pos mata air dua dan ini kayaknya sudah landai lagi nih tadi serius nanjak tadi lumayan lah ini nampaknya sudah hampir sampai di pos dua ini kurang beberapa menit lagi oh akhirnya kami tiba di di pos mata air dua ini mata air dua pak ya ya ini air dua ya dari tempat pemberhentian ojek tadi kesini kami butuhkan waktu sekitar dua jam setengah dipotong istirahat tadi satu setengah jam jadi ya sekitar dua jam lah lumayan dan ini kondisi dari pos mata air dua dan bisa dilihat kayaknya jarang ada yang camping disini ya soalnya terlalu rimbun oh itu dia tempat campingnya cuma hanya cukup beberapa tenda saja kalau disini ini masih berapa jam mbak lima jam lima jam oke oke jadi mata air dua ini kami sempatkan untuk makan siang dulu ya sebelum lanjut ke Cikasur jadi disini kami akan berhenti mungkin setengah jam itu sambil nunggu tim yang di belakang masih ada dan pos dua ini atau mata air dua ini berada di ketinggian sekitar berapa ini ya sebentar 2015 meter dari permukaan air laut jadi cukup tinggi ya karena memang struktur jalan di menuju ke puncak Argopuro ini cukup datar dan banyak landai akhirnya itu yang membuat kami jauh kami harus selanjutkan perjalanan lagi karena bulian sudah di depan jadi yang tim yang lain masih makan jadi bergantiannya iya sih tapi yang ini gunung ini sekali dinyangi gunung tidak mungkin ini mana iya apa dewa petang tahun enam tahun baru ini oke bu oke ini lihat teman-teman kabut ya kami masih separuh berjalanan kayaknya ini soalnya memang jalurnya terpanjang juga menghabiskan banyak waktu jadi jadi satu kali gitu aja kalau untuk open trip itu gak recommended banyak yang tidak apa ya yang tidak kesini gitu loh gunung yang didaki satu hari satu malam gitu mungkin cocok lah kalau untuk Argopuro ini terus petualangan ini kami mulai melalui jalan turunan ya kami wali jalan turunan dan seperti ini kondisinya menyulitkan karena ada bekas ban motor juga disini jadi cukup menyulitkan ini turun terus mungkin nanti akan naik lagi banyaknya ini jadi harus hati-hati uh nah ini oke bu dan ini kami keluar dari vegetasi pinus dan sudah sampai di area savana dan bisa lihat ini tandanya kami sudah semakin dekat dengan Cicasur ternyata disini juga ada tumbuhan verbena brazilensis pada ketinggian ini bisa kita lihat bahwa gunung Argopuro juga terdapat hutan arisasius atau hutan yang ditumbuhi spesies semak blukar dan padang savana selamat menikmati Sudah di alun-alun kecil ya kami istirahat dulu di alun-alun kecil Ini kondisi dari alun-alun kecil seperti ini cocok sih buat camping cuma jauh dari mata air ya dan ini ketinggiannya sekitar 2000 meter dari permukaan air laut ya kurang lebih segitu Oh ini kondisi dari alun-alun kecil kami istirahat dulu sejenak kemudian langsung melanjutkan lagi perjalanan setelah ini itu anak-anak kan itu Oh 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 Tepuk Oh 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 Okey oh ini dari alun-alun kecil kami lanjut lagi langsung menuju ke Cikasur masuk ke vegetasi pinis-pinis lagi yang bisa dilihat itu banyak bekas kerukan babi hutan masih banyak sekali bu disini habitatnya masih terlindungi nama nasional hiang dan jangan pegang pumbuhan berduri ini karena 3 hari gak akan sembuh ini bahaya kalau ini kalau ini sampai tersengah di pori-pori kita itu rasanya tanjakannya gak seberapa cuma cukup menguras tenaga ini ya disamping itu jalannya seperti ini jadi kami perlu ekstra hati-hati tanjakannya luar biasa walaupun gak seberapa menanjak tapi durasinya cukup panjang sangat melelahkan juga sebenarnya tinggal dikit lagi seperti ini jalurnya tanjakannya gak seberapa cuma yang melelahkan karena durasi waktunya cukup lama ya itu bisa sampai di sabana berikutnya jadi kami harus kuat tenaga ini ini hampir berapa jam ini kami lewati sudah hampir satu jam satu jam ini belum sampai bukit karena memang jalurnya yang membuat lelah sudah jalan sudah tidak nanjak lagi jadi kami istirahat di pohon besar ini pohon besar apa ini kurang tahu saya jadi saya istirahat di sini dulu sambil menunggu yang lain ya ini berat sekali tadi ya walaupun tidak seberapa kemiringannya gak seberapa tajam tapi kalau menurut saya itu melelahkan jangan saya akan istirahat di sini dulu ayah ayah selamat menikmati selesai istirahat di pohon besar kami lanjut lagi ya jadi kami tidak bisa berhenti lama-lama karena memang waktu kami sedikit ya ini sudah jam hampir jam 3 dan kemungkinan kami akan sampai pukul 5 katanya waduh ini masih masih pak masih panjang ya dan seperti yang dilihat di sini di saya berjalan di antara lereng-lereng di peringan bukit ya dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati kalau pernah disini terdapat sekat pembakarannya jadi fungsinya agar jika hutan ini terbakar itu tidak menyebar secara merata atau luas muncul lagi oh ini jalannya semakin terimbun ini sudah terlihat sahabat nah teman-teman kayak sebentar lagi saya keluar dari zona pinus-pinus ini oh dan akhirnya tiba juga di sabana ini dia sabana keren-keren keren-keren oh ini sabananya ini semakin dekat dengan cikasur ini ya oke sampai juga di sabana ya ini kami sampai di sabana menuju cikasar cikasur adalah cikasar dari sini medan mulai landai dan bisa dilihat ini bekas aktivitas babi hutan ya jadi mereka mencari mineral kayak gitu bisa dilihat ini ya tuh ini rusak semuanya ini aktifitas aktivitas babi hutan luas sekali sabananya bisa dilihat keren pokoknya sabananya disini cuma nanti sepanjang sepanjang jalur ini nampaknya kami akan disuguhi sabana terus ini sampai ke cikasur ini tuh bulian masih sehat saya yang remuk kayaknya sepertinya tadi berangkat itu saya sudah sakit jadi saya coba pelan-pelan tidak terlalu mau ya minum panadol sebentar lagi minum obat sampai di cikasur dan dari sini bisa dilihat menampakkan sabananya keren wih iya bukan bu bukan itu verbena brazilensis semero selamat menikmati oke kami mulai masuk vegetasi lagi jadi sebentar saja disini masuk vegetasi keluar sabana gitu mungkin ini yang terakhir yang depan ini nanti baru sampai cikasur mas dari sabana tadi ini kami sudah masuk ke vegetasi lagi dan disini semak-semak Tapi jalannya sih lumayan landa ya Tapi kemungkinan di depan nanti Nanjak lagi untuk sampai di Saban Haji Kasur Jadi saya sudah lelah sebenarnya Aduh berjalan cukup lama ya Kita tetap masuk vegetasi semak-semak ini Oh dan itu dia Sampai di Sabana lagi 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 Memang soalnya jalannya tertutup ya Soalnya Disini juga Itu yang kita sudah sampai kok Itu sudah terlihat Anak-anak Disana Oke Ini kami hampir tiba di Cikasur ya Saya akan melihat Bangunan-bangunan yang Konon menjadi peninggalan Masa Jepang ya Masa penjajahan Jepang Saya tidak tahu benar atau tidak Saya akan mencoba melihatnya Ini dia bangunannya Ini dia bangunannya Nah ini Bisa dilihat bangunan-bangunan Yang konon Dibangun Pada masa Penjajahan Jepang Itu lurus-lurus bu Jangan ke sini Lurus Dan ini kayaknya ada semacam Tandon air gitu Yang besar Entah kulang rang atau apa Kurang tahunya Ini Tembok-tembok sisa ya Saya juga tidak yakin Sebenarnya kalau ini memang Peninggalan Jepang Tapi Disitu ada tulisan 3 strip 5 57 Mungkin Menandakan tahun 57 ya Tapi ada juga tulisan 13 bulan 10 Tahun 70 Ini lumayan lama lah Atau mungkin sengaja Dibangun oleh Orang yang Mungkin bukan masa penjajahan Tapi memang orang Orang Jepang yang Sudah lama tinggal di Indonesia Jadi mereka membangun ini sebagai Tempat peristirahatan atau apa gitu Kita lihat lagi sana Ini juga ada bangunan Bangunan keruntuhan Di sana juga ada Dan kerennya lagi Ada bunga cantik-cantik Di sini Saya akan kembali Ke jalur utama Dan melanjutkan lagi Menuju ke Sabah Naci Kasur Itu bu Di depan itu Sudah Sabah Naci Kasur Ya Di depan itu Sungai Naci Kasur Penuh dengan selada air Dan bisa dilihat di sini Di sungai Naci Kasur itu Sudah menjadi Icon atau ciri khasnya ya Banyak ditumbuhi oleh selada air Dan kemungkinan Nanti malam Kami akan coba Memasak selada air ya Bisa dilihat banyak Ini bisa dipanen Ini sekarang Sampai ke sana itu Selada air semua Pak Tio langsung menyeburkan diri Ke Sungai Naci Kasur ini Dikali ini Lihat airnya Sangat jernih sekali Lebih jernih daripada PDAM Lebih jernih dari PDAM ya Pak ya Keren Sudah Sampai ke mulai kan Pak Tadi Pak Dapat Setengah jaman Ya keren sekali Pak Berhenti sampai 30 menit 30 menit Tetep Betek Koteo Wuh Dingin sekali Langsung Langsung Tersekram Astaga Mana lagi mas Sudah Sudah Diudin diri Itang ya Sekarang saya menuju Ke Cikasur langsung ya Saya mulai Sakit Kepala matahari sudah hampir tenggelam jadi saya harus buru-buru-buru ke Cikasur harus sampai di tempat camp tiba juga di Sabana Cikasur dan kami harus cari tempat tinggal yang recommended ini dia suasana di Sabana Cikasur bagus kayaknya itu mudah-mudahan tidak bau pesing bolehlah disini tempat di dalamnya sampah menjadi gudang sampah bisa dilihat dan ini saya harus membersihkan ya bukan peduli tapi saya butuh ini butuh untuk penghangat ya saya butuh penghangat jadi akan saya bersihkan ini untuk perapian saya tidak peduli lah laun dingin hari saya putuskan istirahat disini ya sambil membakar sampah soalnya sampahnya terlalu banyak jadi saya juga butuh penghangat disini saya akan mengurai semuanya ya bisa dilihat disini kondisinya dan ini akan menjadi teman tempat tidur saya karena saya memang membawa tenda ya sudah saya bakar semua ya akan saya bakar semua ini jadi sampahnya akan saya bakar ya untuk mengurai sekaligus untuk membuat tubuh saya hangat daripada dibawa ke bawah nanti malah dibawa itu gak diapa-apain gitu jadi sampah juga nantinya mendingan saya bakar disini biar terurai lihat kondisi dari tempat camp tim yang lain ya saya memilih sendiri saja soalnya nah ini tempat campnya bisa dilihat tempat camp dari teman-temannya disini nah ini sudah ngumpul semua dan tinggal istirahat ini ini minum obat Pak Sadi tidak Pak Sadi istirahat sebentar lagi minum obat tidak kuat saja ini dokumentasi terakhir untuk hari ini bisa dilihat ya jadi suasana itu masih sama seperti 6 tahun yang lalu ini dan pohon besarnya masih lebih ya pohon besar legendaris oke teman-teman ini kami mau istirahat dulu ya jadi besok pagi kami akan melanjutkan perjalanan karena disini tidak ada listrik saya harus menghemat baterai jadi untuk dokumentasinya akan sampai sore saja dan lanjut besok pagi oke selamat menikmati malam ini masak masak apa ayam ora-are ini ayamnya lihat ayamnya ini jangan bertanya seperti apa bentuknya seperti inilah ya sampai Anda tidak akan mengenali apakah ini ayam atau bukan ya tapi alhamdulillah ya bisa bisa dimakan juga ini tempe juga dan nasinya masih belum matung masih terus dimasak ini para koki-koki hebat yang masak ini ya dokumentasi pencahayaan waktunya makan teman-teman nah ini itu menu kami ya ayam banyak ini sudah hasil karya dari pak Chandra yang menentukan menu-nya ini ya jadi malam ini kami makan malam itu dengan menu yang spesial oke malam ini pukul 9 kami masih belum tidur dan mencoba untuk membuat api unggun dan sedikit meracik minuman hangat ya nanti kami tidur besok kami harus perjalanan kami lebih berat daripada kemarin daripada tadi biasanya kami tidak tidur di tenda tidak tidur di sini soalnya harus tidur di tenda itu ya sama saja sebenarnya kami ini merasakan sensasi alam terbuka ini teman-teman yang katanya sih ya memang di gunung Argo Puro ini terkenal dengan habitat macan kumbangnya yang masih liar yang masih banyak ditemui dan saya ingin nanti berkeliling mungkin pukul 2 nanti saya ingin berkeliling untuk mencari jejak-jejak dari macan kumbang itu memang kalau ada makanya kami tidur di tempat seperti ini supaya nanti kami mudah tidak mengganggu yang lain jadi nanti itu teknik kami atau mekanisme untuk berburu nanti ini teman saya Udin yang jadikan umpan nanti ya Udin sayang menyergap oh ini sayang mutu sekaligus mungkin saya bisa menemui Dewir Ganis di sini ya